bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat bahasa untuk mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia kelas 10 oke hakikat bahasa nah hakikat bahasa ini pemahaman secara umumnya terlebih dahulu bahwa pada dasarnya bahasa adalah sebuah sistem ya artinya bahasa itu tidak dibuntuk oleh sejumlah komponen dengan pola yang tetap dan dapat memiliki beberapa kaedah di dalamnya nah atas adanya pernyataan tentang bahasa tersebut maka bahasa itu dibuat dengan pola tertentu yang jelas suatu bahasa akan terdapat adanya subsistem di dalamnya nah subsistem ini mencakup fonologi ya mengenai pengucapan morfologi dan bentuk tulisannya dan juga sintaksis nah menurut Goris Kerab tahun 2001 bahwa bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia nah itu yang dinamakan atau hakikat dari sebuah bahasa selanjutnya disini ada sifat-sifat dari bahasa nah sifat-sifat dari bahasa ini perlu diketahui sebelumnya kalau bahasa itu bersifat arbitrare arbitrare disini berarti mana suka padahal sebenarnya ada suatu bahasa yang menggunakan sifat lain selain sifat arbitrare tersebut nah sifat-sifat itulah yang membangun bahasa menjadi sebuah sistem yang berpola berikut ini saya akan jelaskan apa saja sifat-sifat bahasa selain dari arbitrare itu sendiri yang pertama bahasa itu sebagai sistem ya bahasa sebagai sistem bahwa pasti sudah memahami bahwa sistem itu berarti susunan yang teratur atau berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi begitu juga dengan bahasa bahasa itu memiliki sistem tertentu di dalamnya nah komponen-komponen yang ada di dalamnya tersebut tersucun secara teratur supaya dapat dimengerti oleh penutur dan lawan penuturnya jadi bahasa itu tersistem ya tidak dibuat seenaknya agar bisa dipahami oleh yang menuturkannya baik itu penuturnya atau lawan dari penuturnya yang kedua bahasa itu merupakan lambang nah seperti yang dituliskan bahwa bahasa itu sistem maka sifat dari bahasa juga adalah lambang-lambang bentuk bunyi ya seperti huruf A itu ada lambangnya kalau A dalam bahasa Arab ya dalam bahasa Arab itu alif ya alif bentuknya gitu cuma garis dari atas ke bawah sedangkan untuk huruf Latin itu bentuknya A gitu ya ataupun A kecil seperti itu nah bahwa lambang-lambang tersebut berwujud bunyi yang biasanya disebut bunyi bahasa makanya itu disebut huruf huruf itu lambang dari bunyi bunyi bahasa nah setiap lambang dari bahasa dapat melambangkan sesuatu yang nantinya disebut makna atau atau konsep misalnya kamu membaca sebuah kata kambing K-A K-A-M-B-I-N gitu ya pasti kamu membayangkan sebuah makna atau konsep sejenis binatang berkaki 4 yang memiliki tanduk yang memiliki kakinya 4 mengembik dan sering dijadikan makanan atau satehe pasti kebayangnya langsung ke sana kambing gak mungkin membayangkan kambing itu dipotong ya terus dibubut bulu-bulunya bukan kambing tetapi jadi ayam nah ketika ada kata ayam maka si otak kita juga langsung berubah menjadi memikirkan tentang konsep dari sebuah ayam bentuknya seperti apa yang ketiga bahasa bersifat arbiter arbiter disini memiliki arti mana suka sehingga dapat disebutkan bahwa hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu tidak wajib ya bisa berubah sewaktu-waktu dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut miskonsepsi atau mengonsepsi makna tertentu seperti kata sapi gitu ya kenapa sih untuk wujud sebuah seekor binatang yang bentuknya besar lebih besar dari kambing kenapa itu harus sapi S-A-P-I gitu nah itu gak perlu diperdebatkan karena itu mana suka dulu yang bikin yang buat menamai binatang itu sapi yaudah sapi gitu makanya disepakati sampai sekarang bahwa itu sapi kalau dalam bahasa inggris ya gak ada sapi dalam bahasa inggrisnya adanya cow C-O-W gitu maka sampai sekarang disepakati dalam bahasa inggris itu cow cow ya untuk konsep sebuah makna sapi itu sendiri yang keempat bahasa bersifat konvensional dalam hal ini setiap penutur suatu bahasa atau manusia harus mematuhi adanya hubungan antar lambang dengan konsep yang dilambangkannya seperti tadi sapi yaudah sapi itu konsep yang dilambangkannya seperti itu sapi apabila sang penutur suatu bahasa tidak memahami hubungan tersebut maka besar kemungkinan komunikasi yang tengah dijalinya bisa terhambat contoh mungkin antara orang Sunda ya dengan orang Jawa ya ini harus ada konvensional dulu harus harus ada hubungan antar lambang dengan yang dikonsepkannya orang seseorang orang Sunda ini bertanya areka mana yang ditanya itu adalah orang Jawa ketika dia tidak mengenal konsep bahasa Sunda dia akan celingukan areka mana maksudnya apa nah beda dengan orang Jawa ditanya pakai bahasa Jawa Arab Nangdi dia pasti dia tahu Nang Pasar atau Nang Sekolahan nah itu harus ada konvensi dulu harus ada kesepakatan pemahaman dari dua penutur baik yang menuturkannya atau lawan dari si penutur itu contohnya disini ada kaca bening yang menampilkan bayangan kamu dapat menggunakan nambang bonyu cermin nah seperti itu seperti tadi saya katakan sapi seseorang menunjuk sapi ke ontak itu kan jadi miskonsepsi karena tidak konvensional kalau ontak ya ontak bukan sapi jadi bahasa itu bersifat konvensional yang kelima bahasa itu bersifat produktif apakah disadari bahwa bahasa itu sangat produktif yang dapat berkembang dalam jumlah yang tidak terbatas seperti tadi bahasa-bahasa sekarang kan mungkin teman-teman semua anak-anakku sekalian ada bahasa-bahasa yang baru kayak unggah undu download gitu kan nah ini bahasa-bahasa tertentu yang bersifat produktif jadi bahasa itu bisa diproduksi terus menerus disesuaikan dengan zaman dan disesuaikan dengan kelompok yang menggunakan bahasa tersebut yang keenam bahasa bersifat dinamis dalam hal ini maksudnya bahasa itu tidak akan terlepas dari adanya kemungkinan perubahan yang terjadi sewaktu-waktu apalagi bahasa itu berkembang mengikuti perkembangan budaya zaman yang mana dua hal tersebut tentu tidak akan berhenti dan ajak begitu saja melainkan akan berkembang secara terus menerus eh contohnya gini belajar dulu yuk belajarnya bagaimana daring atau luring nah kan kalau zaman dulu gak ada tuh belajar daring atau luring yang namanya belajar ya belajar aja kita memahami pembelajaran baik belajar sendirian ya atau belajar dengan ada gurunya nah kalau sekarang kan ada belajar sendirian ada belajar sama guru gitu kan ada belajarnya secara daring online ya atau secara luring secara tatap muka nah ini sudah sudah kedinamisan bahasanya muncul disini oke nah perubahan berat tersebut dapat terjadi pada semua tataran bahasa mulai fonologis porfologis sintaksis sementik hingga leksikonnya yang keenam yang ketujuh bahasa itu beragam nah dalam hal ini meskipun bahasa itu mempunyai kaidah atau wakil yang sama tetapi apabila disampaikan oleh penutur yang heterogen penutur yang berbeda-beda dalam suatu komunitas maka bahasa dapat menjadi beragam beragam disini bisa dilihat dari fonologis fonologis itu cara pengucapan morfologis ke bentuk katanya dan lain sebagainya jadi bahasa itu ya beragam ya yang terakhir ini bahasa bersifat manusiawi dimana bahasa ini pasti bisa hanya bisa dipahami oleh manusia ya karena hewan sepertinya sekalipun ada gitu mungkin hanya Nabi Sulaiman saja yang memahami bahasa binatang gitu ya manusia biasa gak mungkin ada yang bisa memahami binatang contohnya bunyi kucing ya meong 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 lapar meong mau pup meong gitu kan merasa sakit meong ya apakah meong meong itu bahasa ya saya juga tidak tahu karena saya tidak memahaminya oke selanjutnya nah itu tadi ke delapan sifat-sifat dari bahasa itu sendiri mungkin pembelajaran kali ini dalam hakikat bahasa baru sampai ke sifat-sifat bahasa dulu sampai jumpa di pertemuan yang akan datang kita bahas hal-hal yang lainnya oke mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya bila itu pikwal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye